Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share mengenai cara download atau cara mencari video Cina Yang sering banget banyak orang nanya gitu di youtube aku Videonya dapet dari mana gitu, videonya dapet dari mana gitu Jadi aku sebelumnya udah pernah share, cuman aku bakalan share secara detail lagi Dan secara mudah banget gitu loh untuk mendownloadnya gitu Karena memang banyak banget yang pake produk ini atau yang pake video ini gitu Dan yang tanya ini aman gak sih? Aman temen-temen Asal kalian downloadnya itu harus dari nama akun luar gitu Bukan nama akun luar ya, kayak semacam bukan punya kreator Indonesia gitu loh Dan ini tuh videonya, kalo misalkan kalian mau promosiin misalkan mau di upload di tiktok Atau misalkan mau upload di facebook atau di instagram Kalian tinggal ganti aja soundsnya atau misalkan musiknya gitu Dan diedit-edit dikit gitu, jangan sampe plek ketip plek sama banget Dengan yang sudah di upload sebelumnya Karena takutnya kena copyright Tapi temen-temen selama ini aku pernah promosiin produk di tiktok affiliate Dengan menggunakan video-video cina itu aman banget Gak pernah kena pelanggaran dan gak pernah kena misalnya copyright dan lain-lain Dan aku bakalan liatin dulu video cina yang seperti apa yang aku share di tiktok affiliate aku Mungkin sih buat temen-temen yang ngikutin tiktok aku Pasti kalian udah tau nih yang kayak gini Ini keranjang kuningnya Nah yang kayak gini adalah produk-produk cina yang aku download Dan kemudian ini bisa banget kalian promosiin Misalkan di tiktok atau misalkan di facebook Book asal aku note ke kalian Kalau misalkan mau mempromosikan video-video cina Itu kalian harus ganti musiknya Atau enggak misalkan diedit dipercepat Atau misalkan seperti apa Pokoknya tuh harus ada yang diedit Gak boleh sama banget dengan yang sudah di download kayak gitu Oke dimana downloadnya? Jadi downloadnya itu aku biasanya di pinterest temen-temen Disini sebenernya banyak juga akun-akun kreator Indonesia Yang mempromosikan produk-produk cina seperti ini Nih contohnya misalkan ini adalah tempat atau laundry room kayak gini Ini yang punya akunnya adalah Jekan Jekan ini orang luar Jadi kalau misalkan kalian mau produk ini Kalian bisa download sendiri gitu Terus misal ada lagi Kita coba cek ya Nah misal yang ini Nah ini adalah alat Apa namanya Untuk bikin baso Untuk bikin cetakan baso gitu Ini adalah cetakan baso Kalau misalkan kalian mau ambil videonya Boleh tinggal salin tautan aja Ini milik portal perabot Atau next misalkan Nah mau ini Ini juga boleh Yang penting tuh jangan sampai yang kayak gini Misalnya nih Ini kan milik konten kreator-kreator Indonesia gitu ya Kalian pilih aja produk-produk cina Yang modelan polos kayak gini Nah ini punya google live Kayak gitu Jadi tuh kayak bener-bener membantu banget tau Kalau misalkan buat orang-orang yang misalkan Nggak punya video untuk konten tiktok Atau misalkan untuk konten shopee affiliate Kalian bisa banget ngambil Di Pinterest Karena di Pinterest banyak banget Video-video cina Kayak gini Oke kita scroll-scroll-scroll dulu ke bawah Ini kayak tempat beras gitu Sama ini juga video-video cina juga Jadi kenapa aku bilang aman Karena ini tuh kayak apa ya Kontennya bukan konten Yang original orang Indonesia buat gitu Karena ini kan masuknya konten cina ya Jadi kalian bisa banget pake produk ini Nih misal ini adalah jemuran Kayak gini Dan kalian juga harus tau Resolusi dari video cina ini Bagus banget tuh Kalian bisa liat sendiri Tuh resolusinya lumayan oke Jadi kalau misalkan kalian mau download produk Itu bisa banget pake video-video cina kayak gini Ini home uphill Kalian bisa nih mau download ini Salin aja tautannya Nih disini kan ada titik 3 Klik aja Klik aja Terus salin tautan Kemudian Kalian masuk ke chrome Terus Tulis aja Download video pinterest Kemudian klik Nah disini ada kotak Kemudian kalian tempel link yang tadi udah disalin Terus download Tunggu beberapa saat Nanti kalau udah muncul bentuk video kayak gini Tinggal klik aja titik 3 Dan download Nah oke udah Ini hasil downloadannya Kalian bisa Buka aja Nah Kayak gini Udah Kemudian Kalau misalkan udah di download Misal Kita mau promosiin produknya di tiktok ya TikTok affiliate Masuk aja ke tiktok Kemudian Unggah aja Masukin videonya Karena di videonya tuh Nih kan ini kan ada musik bawaan ya Nah kita kecilin Musik bawaannya Terus tambah suara Kekilin suara aslinya Terus tambah suaranya di videonya Klik berikutnya Kemudian Silahkan pilih sampul Dan kemudian Kalian silahkan tulis caption Simpan Jangan lupa kasih tagar Jangan gede-gede banget Nah kemudian Setelah Caption Tagarnya Jangan lupa Karena Karena tagar Bisa membantu kita Untuk EPP Kemudian Kemudian Sudah Baru deh Tambahin tautan Produk Tambah lebih banyak Afiliasi Nah ini yang Tadi ada di video ya Pompa air galon Tambahin lagi Karena aku biasanya Kalau nambahin keranjang kuning Itu gak cuman satu Supaya orang ada Pilihan ya Pilihan ya Pompa galon Nah yang ini juga boleh Ini kalau ada Remove Remove Kayak gini Kalian tinggal hapus Aja Terus Tambah deh Aku mau masukin Satu lagi Supaya Orang Punya Banyak pilihan Ketika klik Keranjang kuning Yang aku share Aku mau pilih Yang ini deh Oke Udah ada Tiga keranjang Orange Yang aku promosiin Posting deh Kita tunggu dulu Karena butuh proses Buat Menautkan Link Linknya Kayak link Keranjang kuningnya Kita tunggu sebentar Nah jadi Buat temen-temen Yang nyari video Cina Buat promosi Peralatan rumah tangga Kayak gini Boleh banget Kalian Ngambil Produknya Dari Pinterest Kayak gitu Asal Jangan ngambil Kayak Video-video Yang dibuat Atau misalkan Video original Yang dibuat oleh Content Creator Karena kan biasanya Itu mereka Kasian ya Capek-capek Mereka bikin Masa kita ambil Kalau video Cina kayak gini Ini kan bukan video Original Yang dibuat Di Indonesia Konten Indonesia Gitu Jadi Gak bakalan Kena copyright Kayak gitu Nah ini dia Keranjang kuningnya Sudah muncul Klik aja Jadi nih Ada 3 produk Yang aku share Ada yang harga Rp28.000 Yang warna hitam Ada yang Rp24.000 Yang warna putih Dan ada Yang Rp39.000 Misopompa elektrik Nah jadi Kalau misalkan Kalian share Keranjang kuning Itu kalian harus Masukin Ya Jangan 1 doang ya Minimal 3 lah Supaya orang Ada pilihan Ketika klik Keranjang kuning Kalian Oke teman-teman Itu dia Video dari aku Mengenai Download video Cina Dan cara share Kemudian cara edit Semoga video Yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye